saya itu malah memandangnya itu kori itu datang ke Robito Alawiah dan meminta maaf kepada Habaib bukan karena menganggap Habaib tidak terkonfirmasi tersambung kepada Gensin Nabi tapi justru dia minta maaf karena tidak bisa melaksanakan perintah dari mereka untuk mengacaukan Bani Wali Songo yang selama ini membahas nasab Mbak Alawi dulu banyak yang curiga jangan-jangan kori atau yang biasa disebut sebagai tengku muda kori dari Aceh itu adalah penyusup jadi banyak sekali kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang sebenarnya membuat orang itu curiga atau istilahnya itu yang menganggap bahwa kori ini adalah bisa jadi dititipkan oleh Bihak Mbak Alawi agar masuk ke Kubu Wali Songo dan mengacaukan pembahasan tentang nasab Mbak Alawi mungkin tujuannya seperti itu tapi ini saya menemukan sebuah foto yang cukup menarik ini foto yang beredar di Facebook mana tadi ya ini oh ini ya ini beredar di Facebook ya kita lihat bersama ya agak sabar ya ini ya wah ini jadi disini yang memposting itu namanya Jidati Walhitami ini tulisan postingannya tengku muda kori datang ke kantor Robito Alawiah untuk meminta maaf kepada para habaib atas sikapnya yang selama ini hahaha jadi disitu dinarasikan bahwa si kori ini datang ke Robito Alawiah untuk meminta maaf kepada para habaib atas sikapnya selama ini nah sekarang pertanyaannya sikapnya yang bagaimana kok sampai dia itu datang ke Robito dan meminta maaf kepada para habaib terus disini di foto ini juga memang terlihat si kori ini kan di samping sebelah kiri kemudian tengahnya ada akunum habib kemudian ada lagi ini yang satunya juga habib lagi tapi kalau saya mencermati postingan ini sebenarnya kori ini datang ke Robito meminta maaf kepada para habaib itu mungkin bukan karena selama ini menganggap bahwa habaib itu bukan lanturian nabi tapi justru si kori ini kemungkinan minta maaf kepada para habaib itu karena si kori ini tidak bisa melaksanakan perintah mereka secara maksimal jadi kan bisa jadi si kori ini sebenarnya memang orang-orang yang disusupkan oleh kubu mereka agar mengacaukan orang-orang yang membahas nasabah alawi kemudian nanti antara kuswat barat kia imat dan lain sebagainya itu saling bertengkar dan lain sebagainya agar kacau agar tidak fokus lagi agar tercerah bre mungkin tujuannya seperti itu nah ini karena si kori ini mungkin ya tidak berhasil melaksanakan misi tersebut sehingga dia minta maaf kepada mereka itu kalau saya menangkapnya seperti itu jadi bukan minta maaf karena menganggap bahwa Habib itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada keceng Nabi tapi justru minta maaf karena tidak bisa melaksanakan tugas mereka secara maksimal karena faktanya kan hingga sekarang para pembahasan nasab itu kan masih solid masih kompak kalau misalpun sekarang itu tidak rame lagi pembahasan nasab alawi di Youtube dan lain sebagainya itu kan karena faktor keadaan sebab sekarang kan masa pilpres masa kampanye jadi mungkin orang itu lebih fokus lagi ke pemilihan presiden jadi untuk pembahasan nasab itu memang agak dikesampingkan tapi intinya mereka Guswar Barat Dia Imad Tuba Gusmogi KRT Fakeh dan lain sebagainya itu masih kompak masih solid masih tetap membahas nasab alawi meskipun tidak semuanya itu dipublis ke media dan disini ya itu tadi kalau saya melihat dari apa yang tertera di postingan ini saya itu malah memandangnya itu korik itu datang ke Robito alawiah dan meminta maaf kepada habaib bukan karena menganggap habaib tidak terkonfirmasi tersambung kepada kencing nabi tapi justru dia minta maaf karena tidak bisa melaksanakan perintah dari mereka untuk mengacaukan Bani Wali Songo yang selama ini membahas nasab alawi itu menurut argumen saya seperti itu kalau menurut pendapatan anda bagaimana?